Sempat banta pisah, kini Ria Ricis resmi gugat cerai Tekurian. Ada tiga poin yang dituntut. Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Tekurian bukan isakan jempol semata. Ricis resmi menggugat cerai sang suami di pengadilan agama Jakarta Selatan. Gugatan itu diajukan Ricis sejak 30 Januari 2024 kemarin. Hal ini juga dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslima. Kepada wartawan, Taslima juga menegaskan jika Ria Ricis yang bernama asli Ria Yunita itu memasukkan tuntutan nafkah dan hak asuh anak ke dalam dalil gugatan perceraiannya. Taslima kemudian menjelaskan alasan Ricis menggugat cerai sang suami. Namun, dia hanya menjelaskan alasan percayaan Ricis dan Rian secara umum. Sedang cerai perdana Ricis dan Rian juga sudah ditentukan. Keduanya akan menghadapi Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Februari mendatang. Sebagai informasi, Ria Ricis dan Tegurian menikah pada 12 November 2021. Pasangan itu menikah setelah mengenal dan pendekatan selama beberapa bulan. Sejak menikah, keduanya kerap menunjukkan hubungan rumah tangga yang harmonis. Terlebih, usai putri pertama mereka, Moana Lahia. Namun, beberapa bulan belakangan, suami istri itu tiba-tiba jadi jarang mengunggah kebersama keduanya. Ria Ricis dan Tegurian juga tak pernah lagi terlihat bersama. Apalagi keduanya juga sudah mulai melepas pasang cincin kawin di jari manis mereka. Hal ini yang semakin menguatkan isu rumah tangga mereka sedang berada di ujung tandu. Ditambah lagi dengan beberapa kali komentar Ricis yang menyinggung soal masalah rumah tangga di postingan netizen seperti mengisyaratkan rumah tangganya sendiri. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!